Mau top up game termurah aman dan terpercaya? Bisa langsung guys kunjungi link bio di instagramnya at Geek Store Contohnya banyak nih guys testimony yang udah kayak macam influencer atau bahkan youtuber-youtuber lain review Dan ini rekomendasi banget buat kalian untuk top up di Geek Store Banyak pula promonya dan murah-murah semua guys Jadi buruan guys ngapain lagi kita gak usah nunggu lama langsung aja top up di Geek Store Halo semua solo tangan di channel gue permain dan di video kali ini kita bakal bahas gameplaynya Luoyi ya Hero Mage yang gue saranin buat kalian yang mau main solo rank Cuman emang agak gak mudah buat dimainin soalnya orang gak tau cara mudahnya gimana Makanya kita bakal coba untuk bahas cara main si Luoyi Jadi kalo di level-level awal kan dia pasti ambil level 1 tuh ya skill 1 nya dulu ya Dan kalo udah level 2 baru tuh bisa kombo si Luoyi Karena inti dari kombo nya Luoyi adalah perbedaan warna dari skillnya Kalo skill 1 warna ungu atau warna gelap ya skill 2 harus warna terang Biar bisa kayak kena stun atau kena tarik efek pasifnya Dan gimana biar bisa bikin double stun caranya itu skill 1 dulu begini guys Buang skill 1 nya baru skill 2 Spam lagi skill 1 kayak gini Cuman masalahnya gue lagi mau kombo si Zaz yang kena malah florin dong Jadi florin nya yang kena kombo ya Intinya adalah lempar skill 1 nya dulu Intinya skill 1 skill 2 nya harus beda warna ya Baru lempar skill 1 nya dulu Buang skill 1 nya Lempar skill 2 lempar lagi skill 1 ke hero yang sama Itu kalo mau double stun Nah kalo mau triple stun atau stun nya 3 kali Ya lakuin hal-hal yang sama Tapi ya harus berurutan terus Cuman ya gak mudah dong buat kayak kita kenain triple stun Karena musuh pasti kabur Jadi kalo kombo normalnya skill 1 langsung skill 2 kayak gini guys Diar tuh Buset Itu kebakar apias marah tuh ya Udah aktif pasif emblem kita Emblem Mage level 30 Magic Warship Dan item pentingnya si Luoyi apa Dia itu main cooldown Pake sepatu cooldown Pake enchanted Nah ini kita skill 1 kayak gini Skill 2 Itu kalo gak mau ribet ya Intinya skill 1 lempar skill 2 langsung Tapi harus beda warna Kalo mau double stun harus kayak tadi Skill 1 Tempelin dulu ke musuh Intinya tempel skill 1 nya dulu ke musuh Baru buang skill 1 nya Lempar skill 2 Lempar skill 1 Dan skill 1 skill 2 harus beda warna kayak gini dulu Kalo mau combo double stun Jadi intinya main mudahnya kayak gitu Nih Jadi kalian bisa manfaatin minion buat Gedein cipratannya Biar nanti cipratannya itu nyampe ke musuh Ke area belakang musuh kayak gitu tuh Itu gak nyampe Tapi kalo emang kalian berhasil Manfaatin minion Itu mempermudah banget Buat kenain skill 1 kalian Jadi skill 1 mudah Kalo ada minion Nah kayak gini nih Ini kan skill 1 kita udah kena nih Lempar skill 2 Lempar skill 1 Geburu mati udah si Bruno nya Dan udah jadi C.O.D. juga Posisi kita udah just pati cooldown Udah ada C.O.D. buat Ningkatin magic burst kita Nah ini kita udah bisa bikin Dengan buku ya Enchanted Talisman cuy Nah untuk ultimate Kita bisa pake Ya jelas untuk Kemana pun lah ya Transportasi kita cuy Ini kayak gini nih Kena skill 2 Kena skill 1 Bah 2 kali Langsung flicker mati nih Karena masih ada efek magic warship ya Jadi jelas emblem magic Yang level 30 Lebih worth it buat Luoi Dibandingin sama yang level 40 Nih liat Traveling nya untuk level Ulti nya udah kayak Lebih jauh daripada sebelumnya Karena emang di buff Aduh gak kena lagi skill 1 gue cuy Kalo kena Itu gue bisa double stone sih Aduh gak kena dikit lagi Ajar Mantep Cuman emang susahnya itu Kenain skill 1 nya pertama kali guys Karena emang kombonya yang penting Itu skill 1 yang pertama Karena kalo skill 1 yang pertama Udah gak kena Itu kalian mau ngapain Pasti skill 1 nya langsung berubah warna Karena kalo udah berubah warna Ya kalian gak bisa Komboin dengan skill 2 Gitu ya Kalo gak kena Karena nanti jatuhnya Skill 1 sama skill 2 nya Warnanya sama Jadi bikin selalu berbeda Itu biar stun nya terus menerus Kena ke musuh Intinya Luoi kayak gitu Jadi ulti nya tuh Sempat di buff Patch not Kemarin Kan udah muncul patch not Baru lagi tuh Yang adjustment Additional Yang baru lah ya Nah itu bikin Ada 2 hero yang kena nerf Ada yang kena buff Jadi Ini orang Jatuhnya ya Di buff ultimate nya Untuk traveling nya ya Lebih jauh Jangkauan ulti nya Macem kayak kita tuh liat Map lane of down Dari Posisi jauh gitu ya Zoom out cuy Ini kita bisa skill 1 Kayak gitu Gak tau gue kenapa Gak ini si Bruno ya Oh gak kena dia Gak apa Kita skill 1 kena nih Stun Diar Diar lagi Mantap bro Nah Kenapa gue pake spell nya Purify Soalnya kita banyak banget Hero stun Yang Yang kita liat Di gameplay ini Kayak Ada kadita gitu ya Gue gak mau kayak kadita tuh Bisa kayak ngegagalin Kombo yang gue udah Capek-capek bangun gitu ya Udah capek-capek Gue keluarin skill nya Eh Dateng kadita bubar gue Jadi purify gue pake Nah untuk spell Si lu ini bisa 2 Bisa flicker atau sprint Atau flameshoot bahkan 3 Jadi Banyak spell yang bisa dipake Tergantung nyaman kalian gimana Mungkin kalian suka flameshoot Yaudah pake Suka Make flicker Biar Enak combo kejut-kejutnya gitu Kayak gini nih Skill 1 kena Lempar buang skill 1 yang Pertama tadi Langsung kita buang lagi Skill 2 sama skill 1 Jadi skill 1 Tempelin Buang skill 1 yang Pas berubah warna itu Lempar skill 2 Skill 1 Kita tuh kenapa Lempar skill 1 nya Itu ke arah lain Biar musuh tuh Gak kena warna yang Nanti bikin jadi Jatuhnya tuh Musuh sama warna Dengan yang skill 2 lantai ini Makanya kita buang Ke arah yang berlawanan Atau jangan sampe Kena musuh aja Karena biar kita bikin nanti Warnanya itu Berbeda dengan warna yang skill 2 Kita udah Lempar ke lantai Ya Karena ini pas kita Lempar ke lantai Skill 2 nya Ya itu kan warna cahaya tuh Kita bikin Warna skill 1 nya ini Gelap 2 kali Ya itu dengan cara ya Buang dulu skill 1 yang Pertama Buset Lanselot Set lanselot Ini gue udah tempelin Yang cahaya sih Kenain skill Cahaya 1 dulu Baru kita kenain Nice Buset 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 Extra joss banget nih orang nih ya Laki bos Langsung diincer Untung masih hidup Oke kita bisa pake ultimate guys Kayak gini tuh Jauh banget gak sih guys Dulu tuh setau gue ya Masih level-level 10 begini Atau ibaratnya belum level 12 Itu gak mungkin sejauh itu sih Itu kayak macam level 12 Jaman-jaman dulu sih Jadi itu yang bikin lo iya Makin jauh Daya jangkauan dia Buat bisa traveling ya Mungkin bisa aja Dia lagi di base Atau mungkin lagi di buff Sendiri Tapi tiba-tiba nanti Dia udah traveling ke buff Musuh yang red buff mungkin Atau ke purple buff Yang di atas ini mungkin ya Dan emang orang lebih suka Liat lo iya itu Ngespam ultinya Biar dibandingkan sama Yang disimpan Ya jelas Soalnya Oh buset Kenat gue kali jasnya Karena ya ngapain dong Kalo kita cuma main skill 1 Skill 2 Tapi ulti gak dispam kayak gini Minimal spam aja Pake untuk open map Kita bisa tau Jadi posisi musuh tuh Oh di dalam situ ada orang Atau mungkin Kalo kita mau nge jumpscare Yaudah kita Cek traveling ulti kita Tuh ada orang gak disitu Kalo gak ada Yaudah kita langsung kesitu Mungkinnya kita bisa bikin Musuh kena jumpscare Seru sih ultinya lo ini Karena bisa bawa orang Kalo ultinya dia gak bisa bawa orang Baru gak seru Ini serunya Karena kita tuh bisa bawa satu tim 5-5 orang tuh Kita bisa bikin Ikut semua kesitu ya Makanya serunya ini Ulti adalah Kalo ada yang ikut Nah kalo gak ada yang kayak gini Kan gak seru ya Jadinya ya Kan gue sendiri gitu Yang pergi gitu kan Kadang-kadang ya kan Kalo kayak gini tuh Kita perlu temen gitu ya Buat ada yang nge-follow up Ulti kita gitu Karena kita ulti Kita spam terus nih emang Sampai dia tuh Posisi cooldownnya tuh Termasuk buset Langsung hilang Posisinya tuh selalu Dalam keadaan angka ya Gak dalam selalu Keadaannya tuh Standby Ya paling kalo kayak gini Gak ada temen ya Gue paling nunggu dulu Atau ya kita langsung Pakai kesini Kan lumayan cuy Buat open map Buat bikin jumpscare Kalo ada yang mau ke purple buff Tanpa perlu memperlihatkan diri Di map Buset Ayo Aduh satu hit lagi cuy Itu skadita Ini adalah magi yang worth it banget Lebih-lebih kalo lawan Estes Estes kan pasti nempel-nempel tuh Sama temennya Ini orang kayak masih gak kapok loh Udah nempel sih Nah Udah nempel soalnya yang gelap guys Kita lemparnya pake dua cahaya ya kan Let's go Kita recall dulu Sabar ya temen-temenku Aku mau recall dulu Abis itu kita ulti lagi deh guys Kayak gini Wah gila jauh banget liat guys Udah bisa ke red buff Purple buff Dengan Hanya di base doang Jauh banget Gila Macem nge-cheat map hack ya Bisa ngintip Map land of dawn Macem kayak kita tuh liat POVnya tuh Point of viewnya tuh Dari helikopter guys Jauh bet ya Oke awas temen-temen Hati-hati ya Ini gue bisa Di open map sama itu Bintang jatuh Inginnya sih Gue mau jumpscare di sebelah kiri ya guys Mau ke red buff gue tadi Cuman udah lah Keliatan gini Ah udah hilang dia Lempar skill 2 Kena sih dikit lagi tuh Zaznya cuy Satu hit lagi Zaznya Kejar Aduh satu hit lagi Bener-bener Ke satu Udah hilang semua musuhnya Oke temen-temen Follow me Follow me Ada eh Ada yang ngelort Ada yang ngelort Uh keliatan Aduh gak ada yang ngikut guys Buset gue sendiri Buset Hmm hajar Mantap Gak ada yang ngikut loh guys Ini orang ngerti gak sih Cara main lo gimana Temennya ya Ultinya Kalo tadi itu Temen ada yang ikut satu La Freya tadi tuh ya Mungkin tuh Gue gak perlu mati sih Tadi Gue sampe kayak harus Lela mati Cus biar bunernya jangan sampe Ngelort Sini pak Kita traveling dulu Kita jalan-jalan Musuh missing Ntar ya Ini gue mau coba Kesini dulu Oke missing juga Cuy Disini aja nunggu Disini disini Oh udah jadi blood wings Let's go Magic power kita udah ngeburst banget sih Udah ada holy Udah ada blood wings COD juga Aih kenapa sih detiknya keluar ini Sini aja Kesini aja Jodohku Buset Langsung ilang Itu baru satu kali stun loh Belum double stun gue Karena Gue gak mau dia kabur cuy Karena kalo kita double stun Biasa yaudah tau lah ya Lanserat kalo udah ditempelin Kesatu gitu Terus kabur Kayak gini nih Kita bikin lagi double stun Nice Mantap Edit Mantap mantap Tihati guys Tihati Musuh udah mati dua Apakah Sebagai luo user Penentu kemenangan Gue udah purify Untung aja Tolong gue di burst Amazas cuy Let's go guys Bikin mati empat musuhnya Oke udah mati empat Let's go Tinggal satu Tinggal satu Tinggal satu Maju lurus Skill satu keminian Nah kena musuhnya Mempar lagi Eh Wih mati Gue liat-liat Tanda kematian Brunonya muncul dong Di atas kanan Yes Let's go mamang Luoi nih bos Senggo dong Jadi kurang lebih kayak gitu cuy Untuk gameplaynya Luoi Yang cara main terbaru Dia di pet sekarang Jangan lupa cuy Untuk di like Di share di komen Dan di subscribe Poboy zmonie Poboy zmonie Poboy zmonie Terima kasih.